Saudara, saat ini kami sedang bersama dengan Pak Anies. Selamat siang, Pak Anies. Pak Anies, boleh sedikit, Pak Anies, disampaikan kepada penonton Kompas TV. Apa pesan yang tadi disampaikan? Perjuangan membebaskan Palestina itu bukan hanya tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, tapi kita semua. Karena itu kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita merasa punya tanggung jawab. Dan tadi saya mengajak kepada semuanya, lewat mulut kita masing-masing, kita pekikan kemerdekaan untuk Palestina. Dan ini adalah pesan yang harus bergaung ke seluruh dunia. Saya minta semua bawa HP-nya, rekam, tunjukkan kepada dunia bahwa mulut-mulut Indonesia, hati-hati Indonesia yang punya perasaan sama dengan ibu-ibu di Palestina, menyerukan kepada dunia, jangan diamkan. Zionisme Israel terus-menerus melakukan pembantaian di Gaza. Kita harus menghentikan dan kita berikan pesan penguat kepada ibu-ibu bapak-bapak di Palestina. Anda berduka menguburkan anak-anak, tapi kami di Indonesia tidak kalah berduka. Dan kami kirimkan pesan duka itu dari masing-masing kita di tempat ini. Itu sebabnya saya bangga dengan semua yang datang. Saya salut dan semoga ini penanda buat di Indonesia masih terus ada pejuang yang peduli dengan kedamaian dunia. Terima kasih banyak Pak Anies. Jadi tadi saudara ada beberapa hal yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang hadir di acara ataupun juga aksi damai di kawasan Silangmona. Yang tadi juga disampaikan atau menjadi penting adalah kemudian soal bagaimana aksi-aksi di Palestina, kekerasan di Palestina ini bisa dihentikan. Termasuk salah satunya adalah yang berkaitan dengan anak-anak dan juga warga sipil. Harapannya kedamaian bisa datang ke Palestina dan tentu saja perdamaian juga bisa dirasakan bagi seluruh masyarakat yang ada di jalur Gaza. Niputu Trisnanda, Arief, Kompas TV, Jakarta. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih telah menonton!